Pemirsa Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial menjadi tema dalam debat kedua Pilgub Jakarta malam nanti. Siapa yang akan unggul dalam adu visi dan gagasan malam nanti? Kita akan membahasnya bersama dengan analis politik Ahmad Khoyrul Umam. Selamat sore, Mas Umam. Selamat sore, Mbak Eva. Ya, Mas Umam, jika debat pertama Pilgub Jakarta para paslon main aman nih dan cenderung kurang greget, Bagaimana seharusnya penampilan para paslon Pilgub Jakarta pada debat kedua malam ini? Ya, terkait dengan konteks debat kedua, saya pikir ini adalah sebuah momentum yang sangat penting, sangat strategis bagi masing-masing kandidat. Terutama pasca debat pertama kemarin, terjadi shifting elektoral yang cukup signifikan. Ada tren peningkatan misalnya di sisi Pramono Anung dan juga Arano Karno. Di saat yang sama, kita juga tahu tren dari Pak Ridwan Kamil dan Pak Soswono yang memiliki bekal elektoral yang lebih kuat, tetapi kemudian mengalami proses yang kurang optimal. Nah, untuk mengoptimalkan lagi, maka penting untuk memanfaatkan kesempatan ini sebagai sebuah milestone yang cukup strategis untuk melipatgandakan elektoral. Secara umum, tema-tema yang akan digunakan dalam kesempatan debat ini, yaitu terkait dengan konteks ekonomi, kemudian SDM, kemudian UMKM, itu betul-betul berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Jadi, daily life dari masyarakat DKI Jakarta. Jika kemudian poin-poin yang disampaikan memang betul-betul bisa tangible, lebih terukur, dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat, saya pikir ini akan menjadi sebuah media sosialisasi yang jauh lebih efektif bagi masing-masing kandidat untuk segera mengkonsolidasikan basis pemilih loyalnya dan juga potensial pemilih di Bilkada November yang akan datang. Oleh karena itu, tim sukses termasuk juga para kandidat, betul-betul harus menyiapkan diri dengan baik, juga membuka atau dalam konteks ini berhati-hati untuk kemudian membuka ruang potensi tembak dari masing-masing lawannya, karena tentu ini akan menjadi sebuah momentum bagi mereka untuk mendelegitimasi, sekaligus juga memperkuat basis kekuatan masing-masing. Ya, Mas Umang, betul bahwa tema ekonomi dan sejahteraan sosial ini sangat dekat dengan masyarakat, karena masyarakat yang merasakan langsung ya isu-isu apa saja yang seharusnya menjadi concern perhatian dari 3 paslon Pelgub Jakarta? Ya, secara general bicara tentang konteks masyarakat di DKI Jakarta, kita memang tidak akan lepas dari isu-isu yang selama ini muncul, mulai dari konteks isu kemacenan lalu intras, kemudian isu banjir, kualitas udara, dan juga kemudian terkait dengan konteks isu pemukiman dan tata ruang. Karena bagaimanapun juga isu public housing di Indonesia, terutama di DKI Jakarta, menunjukkan gap yang cukup signifikan antara kelompok yang kaya dan juga kelompok yang miskin. Nah, kepadatan penduduk dan juga keterbatasan lahan mengakibatkan maraknya pemukiman kumuh di Jakarta. Dan pembangunan gedung dan perumahan tanpa perencanaan yang matang juga menimbulkan masalah tata ruang dan juga lingkungan yang seringkali menjadi vicious circle atau lingkaran setan yang menjadi sulit untuk dicermati. Nah, oleh karena itu, jika kemudian para calon gubernur, wakil gubernur bisa menunjukkan apa yang bisa mereka lakukan, apa strategi seperti apa yang kemudian bisa ditawarkan, saya pikir itu akan jauh lebih baik. Dan yang terpenting adalah terkait dengan konteks prosperity, konteks kesejahteraan. Bicara kesejahteraan lagi-lagi akan bicara tentang strategi untuk meningkatkan dalam konteks ini serapan tenaga kerja dan juga meningkatkan kualitas mesin ekonomi yang ada di masyarakat. Tadi beberapa calon gubernur sudah menjelaskan tentang konteks UMKM misalnya, bagaimanapun juga penguatan di sisi UMKM menjadi penting untuk dilakukan. Secara umum UMKM memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi Indonesia, juga memberikan serapan tenaga kerja yang luar biasa bagi Indonesia. Oleh karena itu, jika bisa dijelaskan dengan baik strategi apa saja, model pelatihan keterampilan kerja dan juga pemberian bantuan modal untuk UMKM seperti apa, itu akan jauh lebih optimal. Asalkan satu hal Mbak Eva terkait dengan konteks UMKM, saya berharap jangan hanya klien-klien memberikan dukungan bantuan modal. Karena kalau misalnya kemudian nanti formatnya berikan dukungan sekian untuk sekian ribu UMKM, endingnya kemudian seolah bisa menjadi alat politik transaksional. Tetapi harus dijelaskan secara detail bagaimana proses filternya, bagaimana kemudian proses pemberdayaannya, bagaimana kemudian bentuk akuntabilitas dan transparansi pemberiannya. Jangan sampai sekian triliun sudah dikeluarkan untuk bantuan modal, tetapi kemudian daya ungkit ekonominya tidak terasa. Karena problem akuntabilitas dan juga transparansi dari distribusi bantuan-bantuan semacam itu. Demikian Mbak Eva. Jadi para paslon harus menjelaskan ya berbagai program kerja yang sudah ditawarkan, berkali-kali disampaikan oleh paslon Belgop Jakarta. Misalnya pasangan Rido menyiapkan 1 juta lapangan pekerjaan, kemudian Darmakun penguatan kooperasi dan Pramrano konsentrasi pada penguatan modal UMKM. Mana yang paling realistis dan paling dibutuhkan oleh warga Jakarta? Ya, yang bicara konteks realistis, memang yang semakin dekat dengan konteks kehidupan masyarakat, itu yang tampaknya akan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat DKI Jakarta untuk menentukan pilihan mereka. Kalau bicara sektor-sektor strategis tadi, maka terkait dengan konteks people prosperity itu akan jauh lebih impactful dalam konteks program ini. Maka terkait dengan konteks UMKM, kemudian bagaimana penyiapan tenaga kerja supaya kemudian bisa terserap dengan baik, dan bicara penyiapan tenaga kerja, maka para calon gubernur juga harus mampu meyakinkan kepada kita semuanya. Terutama bagaimana kemudian mereka mengkomunikasikan dengan dunia usaha untuk bukan hanya UMKM menjadi reseller, menjadi pemain pada level lokal terutama dalam konteks food and beverage, tetapi betul-betul masuk dalam intermediary industries, konteks manufaktur yang selama ini tidak banyak terisi. Kalau itu bisa dijelaskan dengan baik, insiple, lebih baik. Baik, baik. Jadi para paslong harus memanfaatkan debat ini karena tadi ada pengaruhnya ya untuk shifting elektoral, elektabilitas. Terima kasih. Mas Umam sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.